Saya mengajak ayo semua generasi muda mulai dari taman kanak-kanak sampai nanti mau perjanjian nikah tanam pohon. Jangan lupa 25 pohon seumur hidup. Jadi waktu SD nanam 5, SMP nanam 5, SMA nanam 5, kuliah nanam 5. Ntar batu mau ikat janji tanam 5. Sekalian ngukur nih kesetiaannya, rasa sayangnya tumbuh bersama-sama dengan pohonnya yang ditanam. Selamat sore Sobat Hijau, bertemu lagi dengan saya Tasha Kamila di podcast Ngabuburit di Hutan. Wah aku excited banget loh karena sore ini kita bakalan bahas isu yang menarik banget yaitu tentang pemulihan lingkungan melalui rehabilitasi hutan dan lahan. Hari ini Ngabuburit di Hutan kita bakalan ditemenin sama seorang rockstar yang terlalu manis untuk dilupakan yaitu Mas Rido Hafidz, Gitaris Leng. Halo. Halo Mas, apa kabar? Baik. Aduh mohon maaf ya disini banyak fansnya gitu ya yang terlalu excited nih. Gak apa-apa. Aku juga sangat senang ya ditemenin sama Mas Rido hari ini. Sama-sama, thank you. Terima kasih udah mau bergabung. Thank you udah diundang. Terima kasih. Nah tentunya selain itu kita juga ditemenin sama yang ahlinya nih. Kalau kita ngobrolin soal rehabilitasi hutan dan lahan. Yaitu ada Mbak Indi, Staff Ditjen PDASHLKLHK. Wah panjang ya singkatannya yang terakhir ya. Apa kabar Mbak Indi? Alhamdulillah sehat. Seru ya kita hari ini bakalan ngobrolin topik yang kayaknya menarik banget dan juga kadang-kadang orang bingung juga ya. Rehabilitasi hutan? Hah? Seperti apa itu? Tapi sebelum kita bahas soal rehabilitasi hutan, mungkin Sobat Hijau juga pada mikir nih. Waduh kok ada Mas Rido ya? Emang roker juga bisa ikutan ramah lingkungan gitu kan? Jangan salah dong Sobat Hijau karena untuk urusan lingkungan hidup ini, untuk urusan kelesarian alam itu tuh peran kita semua. Bukan cuma tanggung jawab dan tugas dari pemerintah doang. Bukan tanggung jawab dari pelaku usaha doang. Tapi tanggung jawab kita semua seluruh lapisan masyarakat, apapun profesi kita, apapun minat kita, ujung-ujungnya kita akan kembali ke alam dan alam akan memberikan dampak dari apa yang udah kita lakukan ke alam kita. Makanya kita punya perannya masing-masing nih untuk melestarikan alam. Nah Mas Rido, aku mau tanya dulu nih sebelum kita ngebahas soal rehabilitasi hutan dan lahan ya Mbak. Sebenernya ada nggak sih influence atau pengaruh dari musik dan budaya terhadap perilaku ramah lingkungan? Pengaruhnya sangat besar sebetulnya. Jadi kayak gini, musik itu ataupun musisi ataupun seniman itu kan punya kekuatan atau power untuk menggerakkan followersnya ataupun fansnya. Nah di musik sendiri sebetulnya kayak gini, kalau musik, kalau kita hanya, musik itu sebuah hiburan. Kalau kita cuma nyanyi dan main musiknya sendiri, ya hanya sebagai hiburan aja. Tapi kalau kita masukkan misalnya kayak message-mesej di liriknya, kita ajak fans buat untuk berbuat sesuatu untuk alam, itu akan bergerak juga mereka. Oke, setuju banget. Jadi kita menyuarakan sesuatu tuh bentuknya ya lewat musik juga bisa. Aku kan juga suka ngikutin ya, slank itu sama Mas Rido juga sering banyak berkegiatan sosialisasi lingkungan, bahkan bersih pantai, bersih-bersih sampah gitu kan, sama-sama ngajak slankers juga. Kenapa sih mau peduli sama lingkungan? Oke gini, kalau bersih-bersih pantai dan juga peduli tahap lingkungan, pertama, Indonesia penyumbang kedua terbesar sampah plastik di laut. Kedua, 79% wilayah Indonesia adalah lautan. Itu adalah modal kita. Jangan sampai kita merusak modal kita itu sendiri. Iya kan? Ini adalah aset kita. Maksudnya kita mesti rusak gitu kan. Dan gini, pengalaman, sebenarnya pengalamannya adalah setiap kali aku berjemur, misalnya ke pantai, sebelum berjemur, aku sama anak-anakku atau sama istriku pasti bersihin pantai ini dulu, mengutin dulu. Kita nggak bisa langsung goleran gitu. Iya, karena ada sampah ya. Itu kalau tadi tadi saya bilang tanggung jawab kita bersama, itu tanggung jawab kita. Menjaga lingkungan, karena lingkungan itu anugerah Tuhan yang harus kita jaga gitu. Bukan ucuk-ucuk jadi gitu kan, enggak. Jadi memang harus kita jaga gitu. Kalau kita nggak jaga, ya rusak. Apa kita mau merusak segitu besar aset kita yang terbesar di Indonesia? Sayang banget gitu. Jadi itu kenapa kita harus, kenapa kita sangat concern. Pertama ya, slang juga dari aku gabung di slang tahun 97. Aku udah melewati banyak, hampir semua pulau di Indonesia, dari Aceh dan Papua. Bagaimana kaya yang Indonesia. Dan kalau kita nggak jaga alam ya, anak-cucu kita nggak akan pernah bisa lihat. Betul. Jadi melestarikan alam ini, nggak cuma kita doang nih generasi sekarang yang menikmati, tapi juga harus kita wariskan ke generasi berikutnya. Wah Sobat Hijau udah nggak penasaran lagi kan, kenapa ada bookstar di sini ngomongin soal lingkungan. Kalau sekarang kayaknya penasarannya udah beralih nih, beralih ke soal pemulihan lingkungan melalui rehabilitasi hutan dan lahan. Hah? Rehabilitasi hutan dan lahan? Kayak mana tuh? Yuk, kalau gitu kita faksikan dulu tayangan berikut ini. Kita mulai merindukan keasrian alami yang disediakan bumi. Atas nama kebosanan pada pengapnya kota, mendekatkan diri dengan alam adalah pelarian indah yang membutuhkan tanggung jawab. Berbagai macam teori tentang pemanasan global, perubahan iklim, dan semakin sedikitnya luas tutupan hutan, semoga akan memudahkan keinginan untuk menghijaukan dunia dengan tanaman berkayu, stabil menyimpan air, rutin mengubah karbon dioksida menjadi oksigen, dan meredam panas udara dalam naungan daun-daunnya yang teduh. Ilmu geografi yang mempelajari dinamika bumi sebenarnya adalah pijakan untuk bertanya, mengapa di beberapa tempat air masih mengalir melalui sungai maupun sawah, sementara di beberapa tempat lain, sungai dan sawah mengering. Air adalah sumber kehidupan yang sangat penting. Dan kita harus menyadari, bahwa air tawar yang mengalir dan tersedia di seluruh daratan bumi hanya 2% saja. Sisanya adalah air laut. Dan untuk alasan itulah, kita harus menyiapkan daratan untuk sebisa mungkin menyimpan limpahan hujan sebanyak-banyaknya. Salah satu caranya adalah dengan menambah luasan tutupan hutan. Termasuk di dalamnya adalah area Subdas Rawap Ning, bagian dari wilayah kerja balai pengelola daerah aliran sungai dan hutan lindung pemali jeratun, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ribun tanaman berkayu di area ini menciptakan iklim mikro yang rajin mengundang hujan untuk turun dan membasahi wilayah Semarang dan sekitarnya. Upaya konservasi hutan dan tutupan wilayah hulu daerah tangkapan sungai sekitar Rawap Ning dalam satu dekade terakhir adalah pencapaian sistemik yang patut diteruskan. Proses menciptakan keseimbangan melalui gerakan menanam pohon disambut baik oleh mereka yang sadar akan manfaat ekologis maupun nilai ekonomi hutan. Kecerdasan dan pemahaman kita tentang ilmu biologi memudahkan penciptaan jutaan bibit tanaman keras untuk menyehatkan lingkungan segaligus memberikan harapan usaha bagi manusia yang hidup dari hutan dan kehutanan. BP Das HL Pemali Jeratun membantu kita untuk mendapatkan bibit yang berkualitas. Sehingga hutan yang tercipta memberikan manfaat optimal bagi kehidupan. Di antara sekian banyak isu lingkungan yang mendera Indonesia, perhatian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada upaya menciptakan suplai tanaman sangat besar. Bekerja sama dengan kelompok masyarakat yang membutuhkan manfaat hutan dalam arti senyatanya, maka Kementerian LHK mengembangkan program Kebun Bibit Rakyat. Setiap kelompok masyarakat yang mampu mengkoordinasikan diri untuk menciptakan 30 ribu bibit tanaman keras dalam setahun difasilitasi dengan anggaran negara sebesar 50 juta rupiah untuk mempercepat skala ribuisasi di tiap wilayah. Sejak tahun 2010 hingga 2018, kebun bibit rakyat di Semarang telah menanam belasan juta pohon. Sebuah jumlah yang lebih dari cukup untuk menjaga ekosistem, ekologi, dan memutar roda ekonomi. Di Kebun Bibit Rakyat, kita akan dapati kerja keras dari BP Das HL Pemali Jeratun sebagai institusi yang diberi mandat untuk menjaga iklim Indonesia serta antusiasme masyarakat yang mendamba manfaatnya. Tanaman yang bersumber dari Kebun Bibit Rakyat dan telah membentuk hutan selama beberapa tahun dapat mereka panen saat ukurannya telah memenuhi standar yang disepakati. Kayu-kayu dari hutan rakyat ini adalah rantai awal bagi bergeraknya industri kayu Jawa Tengah yang sedang bergerak kencang dengan skala ekonomi yang dasyat. Kebahagiaan dari mereka yang terlibat dalam program Kebun Bibit Rakyat dan telah memanen hasil agroforestry tergambar dalam pernyataan seperti ini. Nama saya Pak Admin Sulis dan saya selama menjadi kelompok APR ya sudah terkabulkan, kita-tidak sudah berangkat umroh dan bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga saya. Alhamdulillah dengan adanya hutan rakyat ini saya bisa menyekolahkan anak saya sampai tuntas, sampai lulus kuliah dan sampai bisa bekerja lulus. Dengan adanya bantuan KBR dan hutan rakyat di sini hawanya sejuk. Hutan rakyat yang rimbun menyediakan ketenduhan ragawi dan imani menghidupi semesta kecil yang peduli. Kemarau telah berakhir. Saatnya kita mulai lagi pekerjaan dengan tujuan jangka panjang untuk menyehatkan bumi dengan menanam pohon. Kita harus menyiapkan diri untuk menjalani segala hal yang disediakan Balai Pengelola Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Pemali Jeratun. Jadi, dengan menyebut nama Allah yang maha melindungi, perlahan tapi pasti saya gali tanah keras berbatu untuk menancapkan bibit di hulu Kali Tuntang dengan harapan nanti akan menjadi hutan yang bermakna bagi anak cucu. Mari menanam dan jangan ragu untuk menciptakan hutan. Begitu Sobat Hijau. Sekarang kita mendingan langsung tanya aja ke Mbak Indi yuk. Mbak, apa sih pengertian dari rehabilitasi hutan dan lahan atau RHL ya? Kita sekarang menyebutnya RHL aja ya biar gampang. Dan perannya tuh apa dalam hidup kita? Untuk rehabilitasi hutan dan lahan yaitu yang tadi disebut LHL itu adalah suatu upaya dari kita untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi lahan dan hutan itu sendiri. Sehingga peranannya sebagai untuk sebagai penyangga kehidupan itu tetap terjaga. Seperti itu penjaga bawakan karena hutan ini adalah penyangga kehidupan. Jadi kalau kita melakukan rehabilitasi itu, jadi penyangga sistem kehidupan kita tetap terjaga. Betul banget. Terus biasanya yang dilakukan RHL ini itu di mana aja sih Mbak? Nah kegiatan-kegiatan ini sasaran RHL ini sendiri itu di lokasi-lokasi lahan kritis di das prioritas. Itu di dalam kawasan hutan dan lahan tapi kecuali cagar alam dan zona inti Taman Nasional. Nah ini mulai dari Hulu Das. Hulu Das itu Hulu Das itu di bagian daerah bagian atas. Nah daerah sungai bagian atas. Nah itu khusus untuk daerah-daerah yang rawan bajir, longsor, kekeringan dan juga untuk khususnya di daerah-daerah seperti daerah tangkapan untuk danau, kalau ada bendungan, seperti itu sempadan sungai. Nah untuk di bagian hilirnya itu diprioritaskan untuk daerah-daerah yang sering bencana rawan akan bencana tsunami, kemudian sering terjadi intrusi air laut dan abrasi. Oh gitu. Jadi harus diapain tuh daerah-daerah kritis itu, lahan-lahan kritis itu? Nah kegiatan yang kita lakukan itu berupa penanaman. Oh balik lagi ke menanam pohon? Ya ya, itu adalah inti utama dari penanam, dari kegiatan rehabilitasi hutan. Yaitu ada kegiatan penghijauan dan reboisasi. Penghijauan dan reboisasi bedanya apa sih? Itu kan biasanya kita dulu pas SD ya, suka diajarin term untuk mencegah banjir dan longsor, harus dilakukan penghijauan atau reboisasi. Sebenarnya bedanya ada nggak sih? Kalau dia sama, cuma fungsinya aja, lokasinya. Oh lokasinya yang berbeda. Jadi untuk kegiatan reboisasi atau rehabilitasi hutan itu dilakukan di kawasan hutan itu sendiri. Jadi seperti itu Sobat Hijau, balik lagi kita harus tanam dan pelihara pohon, khususnya di lahan-lahan kritis, area-area yang rawan terjadi bencana seperti di das atau daerah aliran sungai. Dasnya itu, Tasia, kalau orang, maksudnya masyarakat secara umum, das itu mungkin hanya berpikiran hanya kanan-kiri sungai, sempadan sungai. Tapi das ini sendiri luas capupannya. Luas ya? Aku juga mikirnya awalnya oh mungkin di pinggir-pinggiran sungai doang. Ternyata enggak ya? Ternyata itu bukan seperti itu, Das. Nah dan itu adalah seluruh wilayah daratan itu mulai dari, termasuk di dalamnya sungai dan anak sungainya. Nah ini yang berfungsi untuk menampung, menyimpan dan mengalirkan air dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami. Nah jadi yang seperti kita, mungkin teman-teman semua udah tahu bahwa Das itu hanya di kanan-kiri sungai atau misalnya hanya sepanjang aliran sungai, tidak seperti itu. Kita duduk di sini sekarang pun, kita berada di dalam Das. Nah itu, jadi Das itu luas. Jadi bukan hanya untuk menanam di kanan-kiri sungai, tapi di rumah teman-teman masing-masing pun sudah menanam, termasuk sudah melakukan rehabilitasi. Oh seperti itu toh, jadi kita nggak mesti jauh-jauh menelusuri sampai ke pinggir sungai, tapi ternyata di rumah kita sendiri juga merupakan suatu upaya untuk rehabilitasi lahan. Kalau Mas Ridho sendiri, ini kan kita lagi ngomongin penanaman pohon nih, di rumah nanam pohon juga nggak? Banyak. Banyak ya? Aku sampai bikin pembibitan kok, aku bikin giveaway buat slanker-slanker. Aku udah ngasih sekitar 100 pohon rambutan, karena di rumahku ada 5 pohon rambutan besar-besar. Wow! 5 pohon rambutan besar-besar, dan aku cangkokin, dan banyak kan juga yato, karena dimakan hewan dan tumbuh, itu aku masukin ke polybag, aku kumpulin, jadi bibit, aku kasih buat fans-fansku yang ada di, di sosial media, aku kirimin ke mereka, ke rumah masing-masing. Wah, semoga buat slankers, ataupun fans-fansnya Mas Ridho, yang udah dikirimin, ditanam dan dipilihara ya. Jangan cuma diterima doang, tapi dijaga. Karena nanti kalau udah tumbuh juga, manfaatnya bisa kita rasakan. Benar, benar. Dari mulai buahnya, sampai ke penghijauannya juga. Keren banget nih, berarti udah melakukan penanaman juga di rumah, sampai punya persemayan sendiri ya. Jadi di rumahku itu ada, ada pohon rambutan, durian, sawo, langkadak, jahe, pokoknya tanaman-tanaman, apa, ya buat masak dan lain-lain. Aku juga suka masak, soalnya kan. Oh iya. Jadi ada, enak dong ya, gak pernah ke supermarket berarti, metik aja sendiri. Kunyit, jahe, apa, serai dan lain-lain ada di rumah. Wah, keren banget tuh. Sobat Hijau, biarpun kita juga, perkarangan yang gak luas-luas banget, sekarang banyak loh cara, untuk bisa menanam dan bisa memproduce, ataupun menikmati hasil tanam kita, dan dipakai sendiri di rumah, dan itu pun juga sangat-sangat bermanfaat buat lingkungan. Nah, kalau reboisasi itu bisa dilakukan dengan cara apa aja sih mbak? Reboisasi sendiri itu, yang dilakukan, ada dua, itu dilakukan secara intensif, penanaman secara intensif. Nah, ini biasanya dilakukan penanamannya di kawasan hutan, dengan tutupan lahan terbuka. Jadi, misalnya ada semak bulukar juga, kemudian ada alang-alang, dan di dalamnya itu tidak terdapat aktivitas pertanian masyarakat. Nah, biasanya untuk kegiatan intensif ini, dibutuhkan jumlah batang penanamannya itu, 625 sampai dengan seribu batang per hektare. Banyak ya? Untuk memilihat. Pokoknya itu kan ditanam ya, nanti siapa yang kira-kira menjaga? Kalau untuk kegiatan intensif ini, karena dilakukan di kawasan hutan, itu dilakukan oleh masyarakat sekitar, tapi tidak boleh untuk diambil hasilnya. Nah, itu dua, ada yang kita disebut dengan namanya sistem agroforestry. Nah, agroforestry ini dilakukan di kawasan hutan, atau hutan produksi, itu yang lahannya terbuka, atau misalnya ada semak bulukar juga, dan di situ juga ada kebun biasanya, nah, milik masyarakat, atau misalnya di kawasan itu, ada kebun campuran, kemudian itu. Nah, dan juga di dalamnya terdapat aktivitas pertanian masyarakat. Nah, itu biasanya dilakukan penanamannya, membutuhkan 400 batang per hektare. Nah, itu tuh jenis tanamannya, biasanya itu campuran jadinya tasnya. Jadi, dia ada yang tanaman hutan, memang untuk tanaman hutan, jenis tanaman hutan, ada juga yang memang seperti buah-buahan, atau misalnya yang perkebunan. Nah, kenapa seperti itu? Karena kita harapkan, dengan adanya penanaman secara sistem agroforestry ini, masyarakat, kan biasanya, kita dapetin apa nih, kalau cuma nanam aja, gitu kan, pohon gak boleh ditebang, terus kita dapetin apa. Nah, masyarakat, gak sadar ya, dapetinnya juga. Dapet dari buah-buahannya, bawah adanya. Untuk pohon-pohon hutan pun, tanpa disadari ya, dapet manfaat. Dapet banyak banget. Manfaat lingkungannya juga ya. Walaupun jangka waktunya panjang, tapi untuk kedepannya, pasti dapat juga. Nah, Sobat Hijau tuh, berarti, yang namanya nanam pohon itu, gak cuman, karena ada, pohon itu kan banyak banget ya, jenisnya, gak cuman yang menghasilkan buah doang, tapi, emang, pohon-pohon hutan pun juga bermanfaat, gitu kan, untuk cadangan air, untuk tutupan lahan, untuk memberikan oksigen, menyerap karbon, menyerap karbon, jadi untuk keseimbangan alam juga. Nah, didampingi juga dengan agroforestry, yang manfaatnya juga bisa langsung dituai, bisa langsung diambil. Dalam waktu yang singkat ya, maksudnya langsung. Dalam waktu yang relatif singkat, keren banget deh. Terus, Mbak Indi, di masa pandemi ini kan pastinya, banyak banget yang terdampak ya, apalagi ekonomi pun juga terdampak. Bisa gak sih penghijauan atau RHL ini, membantu ekonomi? Gini Tasya, untuk kegiatan, yang terkait dengan, pemulihan ekonomi nasional, Kementerian Lingkungan Situ dan Kehutanan, bersama dengan, Badan Restorasi Gambut dan Mangruf, sudah melaksanakan kegiatan, yang disebut dengan, Padat Karya Percepatan Penanaman Mangruf. Nah, kegiatan ini, sudah dilakukan dari, 2020. Nah, di tahun 2020 itu, sudah dilakukan penanaman, seluas 17.000 hektare, dan, dengan, Alhamdulillah, sudah sukses dilaksanakan, sehingga di tahun 2021 ini, itu rencana akan dilaksanakan penanaman Mangruf ini, seluas 83.000 hektare. Ini dilaksanakan di 34 provinsi. Nah, seperti apa dampak untuk masyarakatnya? Nah, jadi, masyarakat, yang ikut menanam Mangruf, dia akan langsung mendapatkan, insentif penanaman. Nah, dan insentif penanaman ini, itu langsung, sesyah, ditransfer ke rekening, masing-masing perorangan. Jadi, sistemnya adalah, account to account. Jadi, langsung gampangnya. semua orang bisa, berpartisipasi ya? Untuk penanaman, ada persyaratan khususnya nggak sih, untuk berpartisipasi? Ya, nanti akan dia fasilitasi oleh UPT, KLHK, yang berada di daerah masing-masing itu, nanti, nah, seperti itu, nanti, nah, untuk sistemnya seperti apa, nanti difasilitasi, yang pasti masyarakat akan langsung menerima dampak, kegiatan penanaman tersebut. Oke, selain insentif dari penanaman, manfaat Mangruf, apalagi sih, Mbak, soalnya, kemarin di kebetulan, kita ngabuburit di hutannya, di Taman Wisata Alam, Mangruf, di Angke Kapuk, tuh, aku juga udah ngeliat, tuh, di situ kan bisa dijadikan wisata alam, selain itu, emang ada manfaat ekonominya juga ya, untuk manfaat mangrove? Untuk manfaat mangrove ini, secara ekologis, udah jelas, dia sebagai, kayak penahan abrasi, kemudian untuk istilusi air laut, dan juga, sebagai penyerap polutan dan karbon. Nah, selain itu juga, untuk penanaman mangrove ini, memiliki, manfaat, dapat menghasilkan, hasil hutan bukan kayu. Misalnya, di sana, di dalam mangrove itu, udah bisa diahitkan madu, kemudian di daerah sekitar itu, nanti bisa dapat ikan, udang, kopiting, dan lain-lain. Nah, selain itu juga, mangrove, itu dapat memiliki manfaat jasa lingkungan. Nah, seperti yang Tasya datang kemarin, itu adalah, termasuk salah satu manfaat jasa lingkungan, berupa wisata alam. Betul, foto-foto Instagram mobile, itu merupakan manfaat dari, salah satunya. jadi untuk, mungkin yang teman-teman yang, seperti Tasya kemarin, ngabuburit ke sana, nah, itu, sekaligus bisa menikmati, mangrove di sana, jangan lupa untuk dijaga. Betul, tuh kan, ketinggalan zaman deh kalian, kalau belum pernah, berkunjung ke hutan mangrove, apalagi, mencoba menanam mangrove gitu ya, karena sekarang di Taman Wisata Alam pun, juga udah, kita punya kesempatan juga ya, untuk menanam mangrove, dan mungkin kalian bisa cari informasi juga, gimana caranya bisa berpartisipasi, dalam penanaman mangrove, di daerah-daerah tempat kalian tinggal. Nah, Sobat Hijau, pastinya, pengen tahu juga kan, kegiatan apa aja sih, yang telah pemerintah lakukan, dalam upaya, rehabilitasi hutan dan lahan. Untuk itu, mari kita simak penjelasan dari, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ibu Siti Nurbaya. Selamat sore, Sobat Hijau, Milenial. Kita ketemu lagi, dan sekarang ada di tempat yang hebat ya, Zerba Hijau. Dan inilah, salah satu, antara lain, kita melakukan rehabilitasi hutan dan lahan, dan penanaman. Idealnya sih, sebetulnya, kalau dia tempat alam, apalagi hutan, ya harusnya sehebat ini. Kita ada di Taman Nasional Gunung Halimun Salak, di wilayah Bogor, karena ada juga yang di wilayah, di sebelah sana, di Banten. Jadi yang namanya rehabilitasi hutan dan lahan, itu programnya pemerintah, yang sejak saya masih junior ya, masih muda seperti kalian, di tahun 80-an, itu udah ada sebetulnya. Dan makin kesiri kan, ya seperti itu kondisinya, dan sekarang kita rasakan di beberapa tempat kerusakan-kerusakan lingkungan, di daerah-daerah tampung air, sehingga terjadi banjir dan lain-lain. Dan itu yang kita perbaiki dengan RHL, rehabilitasi hutan dan lahan. Artinya apa? Ada wilayah-wilayah prioritas di dalam penyelesaian ataupun penanaman kembali dengan program RHL, yaitu daerah yang atasnya waduk, kemudian daerah-daerah yang gampang longsor, kemudian daerah-daerah yang pohonnya udah gundun. Dan itu semua kita lakukan, kita lakukan penanaman, kita lakukan namanya vegetatif, kita lakukan bangunan-bangunan sifil teknis, sifil teknis dari konservasi tanah dan air, yaitu bangunan-bangunan untuk penahan tebing, untuk tidak terjadi longsoran, dan untuk menahan erosi dan menahan air. Apa sih yang harus dijaga di situ? Ya kita harus pelihara supaya dasnya itu sehat. Das itu adalah daerah aliran sungai. Harus dibedain loh ya, daerah aliran sungai atau watershed, dengan, atau river basin, dengan river bed. Kalau river bed itu ya tempat airnya. Tapi kalau river basin, yaitu daerah aliran sungai, yang luasnya bisa 800 ribu hektare. Jadi itu satu wilayah, dimana dari satu puncak gunung, di sebelah sini ke puncak gunung, di dalam rangkaian gunung. Itu namanya satu daerah aliran sungai. Menarik deh, ayo kaum muda, milenial, mari kita tanam pohon. Bersama-sama pohonnya bisa dari kebun bibit rakyat, bisa dari kebun bibit desa. Itu kita udah punya banyak semua, karena masyarakat Indonesia secara umum sebetulnya suka nanam pohon ya. Oleh karena itu, pemerintah menyediakan sarana-sarana untuk masyarakat bisa membangun kebun bibit. Apakah di kebun bibit rakyat, juga di kebun bibit desa. Di samping itu, ada namanya dari bibit persemayan permanen. Sekarang Bapak Presiden memerintahkan untuk bibitnya harus berasal dari persemayan yang super modern dong. Jangan kalau persemayan permanen itu biasanya menghasilkan satu juta pohon, Mbak Dia ada tuh di sini petugasnya. Satu juta pohon, nah Pak Presiden mintanya paling dikit sepuluh juta. Satu tahun. Nah itu kita lagi bikin di enam tempat. Di sini ada di Rumpin Bogor, ada di Kalimantan Timur, ada di Danau Toba, Sumatera Utara, ada di NTB Mandalika, ada di Likupang, Sulawesi Utara, dan ada di NTT Labuan Bajo. Nanti teman-teman yang berasal dari kota-kota atau provinsi yang saya sebutin, tadi nanti pasti akan bisa lihat dan tahu ada persemayan super modern itu. Mudah-mudahan tahun akhir, tahun depan, atau di pertengahan 2023 udah bisa kelihatan dan kalian juga udah bisa datang ke sana. Itu akan jadi tempat yang bagus, sekaligus juga jadi tempat rekreasi. Jadi jangan lupa nanam pohon sekarang udah banyak dan memang kita punya kewajiban. Kalau udah sering ngomongin iklim, dengan situasi karbon ataupun CO2 yang ke atmosfer yang bikin panas katanya itu, kita sebetulnya harusnya bisa menanam sampai 480 ribu hektare per tahun. Tapi tentu itu tidak mudah karena anggarannya jadi sangat besar. Oleh karena itu, kalau kita lihat dari anggaran yang ada tuh paling-paling setahun bisa antara 80 ribu sampai 120 ribu. Oleh karena itu, saya mengajak ayo semua generasi muda, mulai dari taman kanak-kanak, sampai nanti mau perjanjian nikah, tanam pohon. Jangan lupa 25 pohon seumur hidup. Jadi waktu SD nanam 5, SMP nanam 5, SMA nanam 5, kuliah nanam 5, ntar batumu ikat janji, tanam 5. Sekalian ngukur nih, kesetiaannya, rasa sayangnya, tumbuh bersama-sama dengan pohonnya yang ditanam. Gitu ya, jangan lupa sama-sama ayo kita aktif, kita sehatkan, kita hijaukan seperti ini alam Indonesia kita, tanam pohon yang banyak untuk Indonesia kita. Terima kasih, selamat sore, selamat buka puasa ya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Menteri, wah indah sekali itu Ibu Menteri di Taman Nasional Gunung Halimun Salak yang ada suaka elang Jawa, ya kan pantesan tuh backgroundnya keren banget. Nah Sobat Hijau juga udah dengerkan pesan-pesan dari Ibu Menteri, ayo kita sama-sama ikut sukseskan ataupun ikut berpartisipasi dalam rehabilitasi hutan dan lahan dengan penanaman ataupun penghijauan dimulai dari rumah kita sendiri tentunya. Mas Rido, aku mau nanya lagi nih, kira-kira buat Sobat Hijau, anak-anak muda di luar sana, apa sih yang bisa mereka lakukan buat lingkungan kita nih, agar semakin asri lagi, semakin berkelanjutan lagi? Iya, buat Sobat Hijau dan juga anak-anak muda di seluruh Indonesia, kalau buat aku sih, aku selalu bilang bahwa kalian harus mengenal potensi daerahnya. Karena gini, kalau kita tahu potensi daerah kita, kita pasti jaga. Iya kan gitu. Kalau kita cuek aja, ya hasilnya juga juga berantakan juga. Jadi aku selalu bilang ke anak-anak muda di daerah-daerah bahwa kalian harus tahu potensinya apa. Kalau potensinya di laut, pelihara lautnya. Kalau potensinya di darat, pelihara daratnya apa? Hutan, kek. Di sungai, sungai juga seperti itu. Jadi, namanya lingkungan itu bukan cuma di darat aja. Tadi ada sungai juga, ada laut juga. Dan itu merupakan potensi-potensi yang ada di Indonesia. Dan kalau anak muda sendiri cuek-cuek aja, ya memang jadi selesai. Indonesia nggak punya apa-apa lagi nantinya. Jadi aku cuma bilang bahwa hal kecil itu akan merubah kebiasaan. Misalnya, jangan buang sampah sembarangan, itu juga kebiasaan. Jadi tertular sama anak-anak kita, mungkin ya seperti itu. Dan kalau memang di rumah ada space kecil aja, kayak Tasya tadi bilang, kita bisa nanam di rumah. Dan saat pun kita nanam di rumah, kita bisa kasih lagi ke orang lain. Kita tanam lagi, kasih orang lain lagi. Jadi banyak sebenarnya yang kita bisa bikin, selama kita mau. Dan menurutku juga harus sih sekarang. Udah saatnya, menjaga lingkungan itu sudah jadi lifestyle. bukan lagi sebagai sebuah slogan. Kalau aku udah jadi lifestyle. Karena apa? Karena begitu pas keluar kamar, nongkrong, ngopi misalnya, ngeliat hijau itu enak banget. Dan kita rasanya punya mood yang bagus di pagi hari. Jadi buat anak-anak muda yang di daerah, terutama punya potensi yang besar, jaga. Itu aja. Kalau bahasa Inggrisnya emang, never take it for granted. Apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, jangan disiasiakan, tapi harus kita jaga. Karena sekecil apapun aksi yang kita lakukan, tapi kalau dilakukan secara bersama-sama, maka dampaknya juga akan besar. Dan ini tas ya, apa yang kita punya ini, itu titipan anak cucu kita. Bukan punya kita. Jadi kita harus jaga buat mereka bisa lihat. Entah itu hewannya, hutannya, lautnya, itu harus dijaga. Betul banget tuh. Sebagai millennial mom, aku benar-benar setuju banget. Karena pengennya apa yang aku bisa nikmati sekarang, ya anak cucuku kelak juga bisa nikmati. Jadi jangan sampai berhentinya di generasi kita. Dan mereka menanggung apa yang udah kita rusak doang. Mereka yang harus memperbaiki. Tapi dari sekarang, harus kita jaga. Seperti menanam pohon, manfaatnya itu gak cuma kita doang secara personal yang bisa merasakan, tetangga kita juga bisa merasakan bahkan satu Indonesia juga bisa merasakan manfaatnya dari apa yang tangan kita sendiri ini lakukan loh. Terima kasih Mas Ridho buat motivasi dan juga semangatnya untuk Sobat Hijau di luar sana. Dan untuk Mbak Indi, ada gak pesan-pesan buat Sobat Hijau supaya mereka lebih peduli lagi sama lingkungan kita dan juga bisa terlibat dalam rehabilitasi hutan dan lahan. untuk Sobat Hijau semua menanam mungkin kelihatannya hal yang kecil. Tapi itu akan memberikan manfaat yang sangat besar. Oleh karena itu, sebagai kolom milenial, kita sama-sama kita tanam pohon walaupun hanya di pekarangan rumah kita. Nah, kalau misalnya teman-teman Sobat Hijau bingung, aduh, nanam apa ya? Atau mungkin saya gak punya bibit. dari PEDAS RH kita ada persemaian permanen di masing-masing kota. Nah, itu Sobat Hijau semua bisa minta secara gratis. Nah, tapi satu duanya, satu persyaratannya tanam dan jaga. Karena dengan menanam dan menjaga kita akan menjaga peradaban kehidupan kita untuk generasi yang akan datang. Tuh, tanam dan pelihara. Jangan habis tanam selfie-selfie terus ditinggalin. Nah, empatnya sudah ditanam terus dijaga. Iya, harus dijaga juga. Menarik sekali ya Sobat Hijau bahasan kita hari ini memang sudah jadi tugas kita semua untuk melestarikan alam dan lingkungan kita supaya kita bisa mewariskannya ke generasi mendatang ke anak cucu kita. Terima kasih Sobat Hijau yang sudah bergabung di Ngabuburit di Hutan dan tentunya terima kasih untuk Mas Rido dan juga Mbak Indi atas waktu, atas ilmu dan pengalamannya sudah berbagi ke Sobat Hijau semuanya. Untuk itu Tasha Kamila, Mas Rido dan juga Mbak Indi pamit sampai jumpa di Ngabuburit di Hutan berikutnya. Lestarikan lingkungan dan hutan Indonesia. Sampai jumpa di Hutan Sampai jumpa di Hutan